maaf dengan Mbak siapa ya Mbak? saya dengan Liva Mbak Liva gimana perkembangan penjualan tiket akhir-akhir ini di saat ini normal? kalau di Jambi sendiri sih yang normal saya tahu saya memang masih belum ada perkembangan dia masih sama-sama seperti kemarin sepertinya Cuma memang kita udah mulai jalan beberapa dan teman-teman travel mungkin juga udah mulai ada yang buka mungkin sebagai syarat aja sih sebetulnya dan untuk pendepang sendiri memang apalagi jangan sekarang lagi ini lagi ya mulai para lagi ya katanya nah memang sekarang enggak 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 masih masih belum ada ini sih perkembangan yang bagus gitu sih jadi masih masih belum ini lah Mbak berapa kira-kira sehari bisa? kadang sih sehari cuma satu atau dua mana kadang enggak ada sama sekali itu sih saking parahnya ya sekarang seperti ini kalau dulu sebelum sebelum covid ini datang bagaimana Mbak? sebelum covid datang memang semua normal penjualan sih bagus artinya juga penerbangan lancar kan nah kalau dibandingin sekarang memang sangat jauh sih Mas harga tiket sendiri gimana Mbak? kalau sekarang banyak kan karena memang lagi sepi banyak kan mas KB harga promo kecuali mungkin mas KB pemerintah ya mungkin mereka punya setara sendiri sih tapi kalau untuk swasta memang sekarang semua promo sih kalau ke Jakarta itu berapa? tergantung kalau misalkan yang mas KB swasta ya di bawah sih paling sikit ada yang sampai 400 400an ke atas ya artinya ya tapi kalau ditambah dengan ada seri mas KB sih yang mereka punya fasilitas untuk penjualan apa kayak rapitas gitu mereka merujuk ke klinik yang ditunjuk 500an lah 500an oke makasih ya Mbak iya maksudnya? kalau kapan? terus? terus? itu bisa dicantumin lagi atau mana? terus? oh si Yudi nggak ngakirin? ya sudah lah ya